Iya, benar. Baik, kali ini kita sudah terhubung langsung dengan seorang perempuan cantik. Udah sering banget kita telpon, kita mau gangguin lagi siang hari ini. Selamat siang, Cinta Penelope. Halo, sayang. Hai. Aduh, kok lemes banget. Kamu lemes banget sih, tumbein banget. Lagi sakit. Oh, ya ampun lagi sakit. Cinta nggak lagi sakit hati kan, Cinta? Nggak, karena Rian nggak ngomong apa-apa hari ini, jadi aman. Cinta, kita pengen nanya ini, ini kan lagi rame tentang kasus poligami. Menurut pandangan Cinta Penelope tentang poligami sebagai wanita, setuju atau tidak? Kalau aku sih tergantung orangnya, tapi kalau aku pribadi, kalaupun mau poligami, ya saya isi pertama, gitu. Kalau aku tak mau menyakiti hati perempuan lain, biasanya disakiti, gitu. Jadi itu juga tergantung suaminya, poligaminya niatnya apa. Poligami sasa aja, kalau emang niatnya membantu, seperti yang dilakukan oleh lain besar kita dulu, gitu kan. Oke. Tapi kalau misalnya mempoligami harus dari mantan model, yang cantik-cantik, gitu kan. Sejualnya emang aku membolehkan kalau emang dia janda, nggak punya, ya kita membantu kan. Iya. Atau emang karena napsu, menurut saya, saya nggak setuju. Oke, kamu nggak setuju ya. Cinta Penelope, ini pertanyaan berikutnya dari aku secara langsung. Cinta, kamu pernah nggak sih di poligami? Aku mau nanya aja dulu itu. Pernah. Pernah? Kalau pernah laki-laki mana yang pernah poligami kamu, kamu cantik banget, masa dipoligami sih? Iya. Iya, emang udah di jalannya, dan saya memberikan jalan, boleh. Oke. Menurut saya kan, semakin besar cobaannya, semakin besar nilai pahalanya buat saya, gitu. Jadi, jertinya hidup ini kan nggak lama. Kita nggak tahu, abis jam poligami saya hari ini, besok saya mati, sorga jaminan buat saya, insya Allah. Oke, tapi gimana cara menyimpan rasa sakit hatinya ketika dipoligami oleh sang suami? Enggak sih, nggak sakit hati berusaha ikhlas, dan bisa ngomongin ke suami saya untuk menelpon yang satu lagi. Oke, poligami itu kan harus adil gitu ya, Cinta. Kalau yang waktu dulu dijanjikan sama Cinta tuh, awalnya seperti apa sih biar boleh poligami? Kalau menurut saya, adil itu bukan cuma masalah harta dan waktu. Kalau ngomongin harta, ya kalau misalnya saya belum punya anak, ya jatah saya misalnya juta. Kalau dia punya anak dua, jatah dia 3 juta, gitu. Oke. Saya kalau misalnya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, gitu. Karena di agama juga seperti itu mengajarkan. Kalau buat saya pribadi, kemarin itu saya nggak tahu memikirkan. Itu ya, yang penting suami saya jangan menyakiti yang satunya lagi, dan saya juga nggak kasih. Oke. Cinta Penelope, sebagai seorang perempuan cantik, artis cantik yang pernah dipoligami, kalau ada perempuan yang akan dipoligami oleh suaminya, atau mau poligami dipoligami oleh suaminya, apa pesan kamu? Pesan aku ya, ibu surga itu banyak, gitu loh. Salah satunya adalah, kalau kita menang kesabaran kita untuk poligami. Cuma, poligami bukan satu-satunya, jalan untuk cari soga. Dan itu sakit banget, pasti. Kalau kita belum bisa tetap bersabar dan ikhlas, dan mengerti artisipan, kalau dunia ini nggak ada apa-apanya. Oke. Dan saya juga belum sampai ke tahap itu, sih, gitu. Ya, mendingan nggak usah. Karena kalau kita sayang sama suami kita, dan kita merasa tersakit, suami kita juga di pesan dosa, kan? Oke. Kita mau baik-baik, atau bisa satu, kita hidup di timur ini, kan? Kita berpikir, anak-anak kita. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Cinta Penelope. Kita sudah menangkap pesan dari Cinta Penelope, yang pasti kita doakan. Semoga Cinta Penelope tidak dipoligami lagi. Satu Indonesia bilang amin! Amin!